Oke halo semuanya apa kabar? Jadi kita semua tau bahwa di tahun 2023 ini bisa dibilang keyboard-keyboard custom, keyboard-keyboard non-gaming itu lagi pamornya tuh lagi naik banget gitu ya bahkan udah mulai menutupi keyboard gaming dan sekarang di video ini gue pengen bahas kira-kira apa sih kabar dari keyboard gaming itu sendiri gitu dan bahkan keyboard gaming itu gue liat ada yang sudah shifting untuk bisa memberikan tapping feel yang baik itu yang seperti dijual oleh kebanyakan keyboard-keyboard custom atau keyboard-keyboard non-gaming gitu ya dan salah satu contohnya itu kemarin ada ROG Azot yang kemarin sempet menarik perhatian gue juga dan sempet gue bahas juga kemarin itu dia cukup ekstrimnya udah mulai shifting memberikan fitur-fitur yang bisa kurang lebih keep up untuk bisa reach marketnya custom keyboard entusias gitu kalau mouse terus headset sama mousepad gue rasa gak akan gue bahas ya karena ketiga jenis produk itu tuh gak banyak shifting atau gak banyak berubah cuman disini gue dikirimin sama ROG beberapa lineup strix-nya yang pertama untuk mouse-nya tuh mereka ada yang ngirimin gue ROG Strix Impact 3 ini tuh mouse gaming mereka yang sebenernya shifting juga dari mouse gaming yang tidak peduli berat sekarang udah mulai ke mouse gaming yang ringan atau ultralight selanjutnya mereka juga ada kirimin gue headset gaming-nya mereka yang bisa dibilang adalah andalannya mereka juga ini namanya adalah ROG Strix Go 2.4 lalu gue juga ada dikirimin sebuah mousepad yang unik banget karena dia tuh bahannya dari kaca bener-bener kaca dan ini namanya adalah Monestone Ace dari ROG dan kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk bahas ini secara dedicated nanti bakalan gue bahas di channel gue ini dan kalian stay tune aja selanjutnya gue juga ada dikirimin ROG Strix Cope 96 Wireless yang nanti bakal kita lihat bareng-bareng gimana strateginya si ROG ini buat ngerubah segmen keyboard gamingnya mereka jadi ya langsung aja apa kabar si keyboard gaming ini sendiri jadi mulai dari tahun 2020 mulai pas pandemi itu kan orang bisa dibilang lebih banyak aktivitas di rumah mulai kerja, main game dan sebagainya itu kebanyakan dilakuin di rumah jadi orang mungkin sudah mulai peduli kepada keyboard-keyboardnya mereka dan mulai mencari keyboard yang bisa memberikan estetik yang lebih menarik lalu typing feel yang lebih nyaman dan bisa dioprek-oprek juga gitu dan bisa didandanin sama mereka sesuai sama preferensinya mereka orang-orang pada waktu itu makanya kenapa popularitas dari keyboard custom itu bisa dibilang mulai meningkat pada tahun 2020 itu rasanya itu sebenarnya gak cuman dari bidang peripheral doang tapi di bidang-bidang lain juga contohnya kayak orang mulai bikin kursi yang mereka pakai mulai mikirin meja, aksesoris-aksesoris lainnya juga apalagi setup mulai didandanin dan intinya sih mereka melakukan itu untuk bisa lebih nyaman beraktivitas di rumahnya mereka gitu dan makanya itu juga bisa jadi alasan kenapa keyboard custom bisa memberikan opsi yang menarik pas pada waktu itu sampai akhirnya merek-merek gaming ini salah satunya seperti si ROG itu dari awal yang dimana mereka itu fokusnya ke RGB software sampai fitur-fitur yang sebenarnya bisa dibilang gue anggap sebagai gimmick juga mulai beralih memikirkan gimana caranya kita bisa bikin sebuah keyboard yang bisa ngasih typing feel yang enak dan nyaman ketika diketik buat kita semua yang bakal pakai keyboard dan salah satunya yang udah bisa gue anggap achieve itu adalah ROG Azot yang kemarin dan sekarang mereka ada lagi keyboard ROG Strixcope 96 wireless ini nah kenapa gue bilang Strixcope 96 wireless ini itu mengikuti jejaknya si Azot tadi yang sudah mulai shifting juga nah pertama mungkin dari segi layoutnya dulu kali ya kalau misalkan keyboard gaming itu kan biasanya kalau full size ya dia full size aja gitu gak ada yang spesial ya full size panjang banget itu aja nah cuman di Strixcope 96 ini mereka mengadaptasi layout full size tapi lebih compact gitu dan bisa dibilang lebih spacey buat mouse juga jadi kalau misalkan lagi main game space buat mouse nya itu bisa lebih luas gitu dan ini tuh justru layout yang bisa dibilang lebih sering gue temuin di keyboard-keyboard non-gaming kayak FC980M ada juga kayak QK100 yang mana gue bahas bahkan kayak GT9 itu juga kurang lebih layoutnya full size compact kayak gini dan bisa bilang kayaknya ini pertama kali gue ngeliat layout full size compact gue temuin di sebuah keyboard yang dari bermerek gaming seperti ini lalu untuk switchnya mereka disini memang bukan pakai switch kayak Gateron atau switch lain yang mungkin lebih sering kita temuin di keyboard-keyboard custom tapi disini mereka pakai switch yang masih mereka develop sendiri yang dimana disini kebetulan pakai ROG NX No Linear tapi disini tuh mereka bilang kalau switch ini sudah mereka pre-loop dan bahkan disini mereka ngasih tau materialnya itu pakai material apa di switchnya yang dimana ini jarang banget bisa gue temuin di keyboard-keyboard merek gaming karena keyboard-keyboard merek gaming itu biasanya nggak ngasih tau ini tuh materialnya apaan jadi kita itu minimal bisa expect ini suaranya bakal kayak gimana bahkan mereka ngasih tau juga kalau misalkan switch yang mereka pakai ini itu bakalan suaranya toki guys dan bahkan stabilizernya pun mereka juga sudah pre-loop dan mereka juga bilang bahwa bisa memberikan feel yang enak ketika mengetik gitu dan setidaknya di unit gua stabilizernya bisa dibilang kualitasnya tidak buruk setidaknya ini kualitas stabilizernya jauh lebih baik daripada keyboard-keyboard gaming yang sebelumnya udah pernah gue cobain yang sangat kerecek sangat sticking dan sangat tidak stabil disini sangat stabil bisa dibilang karena sama kirinya udah cukup oke memang suaranya masih ada retel sedikit cuman ya gue bisa apresiasi lah setidaknya ini kualitasnya jauh lebih baik daripada keyboard-keyboard gaming yang sebelumnya pernah gue temuin ya minimal ini adalah sebuah improvement lah bahkan untuk sekelas keyboard gaming yang bisa dibilang sangat jarang memberikan fitur hotshop disini mereka ngasih fitur hotshop jadi kita bisa mengganti ke switch yang mungkin kita lebih suka gitu dan meskipun dia masih north facing menurut gue gak masalah karena gak semua orang juga bisa ngerasain north facing sama south facing itu sendiri jadi ya menurut gue cukup oke lah disini dan itu untuk KKP mereka disini pakai PBT Double Shot yang tembus LED yang dimana untuk keyboard gaming sendiri gue rasa masih banyak yang cukup membutuhkan fitur RGB yang tembus LED ini yang dimana defense nya adalah biar kalau gelap bisa kelihatan gitu ya ya menurut gue gak salahnya karena di keyboard-keyboard custom atau keyboard-keyboard non-gaming sendiri pun juga banyak yang masih pengen ada LED itu tembus ke keycapnya dan dari sini kita bisa lihat kalau brand-brand gaming spesifiknya kayak ROG ini sudah mulai shifting atau beralih untuk menekankan fitur-fitur yang bisa ngasih tapping feel yang enak seperti yang bisa dibilang ditonjolkan di keyboard-keyboard custom atau keyboard-keyboard non-gaming seperti fitur-fitur tadi lah yang tadi gue udah sebutin lalu satu hal yang gue senengin di keyboard gaming yang sampai saat ini gue rasa masih sulit untuk diachieve di keyboard-keyboard custom itu adalah edit fiturnya contohnya kayak di ROG Falcon itu dulu ada kayak semacam fitur touch control di bagian sampingnya buat kontrol macem-macem lah dan fitur kayak gini itu masih jarang banget ada di keyboard custom dan contohnya kayak si Strixcope 96 ini itu punya fitur knob dan ada tombol di sampingnya yang dimana tombol sampingnya itu bisa kita pakai buat ganti-ganti mode contohnya misalnya kayak kalau misalnya kita tekan sekali dia bisa pindah ke mode media button jadi knobnya bisa di next, previous, bisa di post juga kalau misalnya kita tekan sekali dia bisa ke mode brightness RGB atau mode RGB tinggal puter-puter knobnya dan fitur ini menurut gue memang tidak semua orang bakal pakai atau bisa gue bilang ini sebagai fitur pemanis tapi ini bisa dibilang sangat jarang ditemukan di keyboard-keyboard custom dan bisa dibilang keyboard custom pun perbandingannya dengan keyboard custom itu sendiri itu bisa dibilang inovasinya tuh lebih ke berbeda kalau di keyboard custom itu mungkin inovasinya lebih ke design internalnya, estetiknya, lalu suaranya kayak gimana lalu proses assemblingnya bisa dibikin semudah atau seribet apa itu mungkin yang berbeda kalau dibandingkan sama keyboard gaming ya mungkin mereka bisa nambahin fitur-fitur yang jarang bisa kita pikirkan gitu dan gue berharap sebenarnya karena si brand-brand gaming ini gue lihat dengan kapabilitas yang mereka punya seperti itu dan dengan arahnya mereka yang sudah mulai tertarik kepada keyboard entusias gue rasa ke depannya paling nggak 1, 2, 3 tahun ke depan kita bisa ngelihat sesuatu yang lebih berbeda yang lebih menarik perhatian kita dan ya kita lihat aja nanti semoga ada yang lebih menarik lagi dengan fitur-fitur yang aneh-aneh kayak tadi tapi memerhatikan juga hal-hal yang lain ke depannya semoga bisa tercapai kayak gitu dan ini gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal bagaimana kabar keyboard gaming ini seperti biasa kasus game yang akan mendapatkan di bawah ya ada seri juga bermanfaat follow semua sosmed dan juga join komentar kami di discord semua linknya ada di bawah yang terakhir jangan butuh subscribe gue lupa dari kira-kira yang kita kayak di sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati